hai hai ketemu lagi ketemu lagi ketemu lagi ketemu lagi di channel socip art and farm kapan hari saya ada beli salah satu jenis drone kamera sangat murah ya karena memang kebetulan untuk sekarang sangat butuh karena untuk video-video saya sebelumnya kayaknya angle-angglenya masih kurang jadi untuk sudut pandang dari atas atau sudut pandang mata burungnya masih kurang jadi supaya nanti untuk video-video saya selanjutnya lebih banyak lagi sudut-sudut angle yang bisa saya ambil ini adalah salah satu jenis drone kamera visuo yaitu visuo battleshark yang mempunyai dua kamera dan dia bisa terbang kalau di deskripsinya saya baca katanya bisa sampai 20 menitan Wow jadi ini bisa terbang lebih lebih lama dari tipe-tipe sebelumnya untuk apa kualitas gambar kualitas kamera terus kemudahan untuk menggunakan atau mengontrolnya saat terbang nanti mungkin saya buat di video yang lainnya untuk video kali ini saya akan tunjukkan unboxing seperti apa nanti dronenya terus kita dapat apa saja kalau beli tipe drone tersebut terus nanti setelah itu kita akan coba pasang dan perkenalkan beberapa tombol-tombol yang mungkin nanti untuk kontrol saat dia terbang bagaimana cara mengaktifkannya nanti mungkin bisa saya tunjukkan ke teman-teman kita simak video selanjutnya Oh ya seperti biasanya jangan lupa subscribe like comment dan share jangan lupa nanti dinyalakan tombol loncengnya juga ya Hai 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 selamat menikmati teman-teman drone-nya jadi masih terbungkus dilindungi dengan bubblewark juga jadi cukup rapi paketnya ada fragile handle-nya juga ya semoga drone-nya masih baik-baik saja tidak ada yang cacat langsung saja kita buka seperti apa dalamnya terus dapat apa saja simak terus video selanjutnya terima kasih dalamnya ada manual booknya kita coba kita buka lagi ini ada tesorisnya ya ini drone kameranya warnanya abu-abu atau grey ya seperti ini bentuknya ini remote controlnya dapat remote controlnya yang sesorisnya ada baca kita lihat cadangan propellernya atau paling-palingnya ada 4 terus ada propeller kartunya ada 4 juga ada 4 terus ada kabel catnya kabel USB jadi ini untuk ngecharge baterai dari di drone kameranya teman-teman teman-teman ada obeng dan yang lainnya ada obeng dan yang lainnya juga ada beberapa yang bisa dibuka pakai obeng ini ini tempat baterai coba kita lihat sudah dapat baterai apa belum Ternyata Tidak ada baterainya Jadi nanti baterainya beli sendiri Ini jenis baterai A2 A2 3 buah Jadi 3 buah baterai A2 Nanti kita beli Terus ini drone nya Coba kita lihat seperti apa Ini untuk nyalakan Ini kamera bawah Jadi ini ada 2 kamera Ini kamera depannya Yang ini Ini kamera depan Ini kamera bawahnya Jadi ada dual kamera Terus ini Ini baterai drone nya Jadi sudah dapat baterai Satu buah Baterai drone nya Ini Ini sebesar 1800 mAh Kalau tidak salah Jadi ini bisa terbang lebih lama Sekitar 20 menitan Sekitar segituan Tapi biasanya tidak sampai 20 menit Tidak sesuai deskripsi terkadang Kadang ya kurang sedikit gitu biasanya Ini baterai nya masih Disycle Ini depannya Jadi ini kalau mau dipasang Harus dibuka Ini ada plastiknya Ini harus dibuka Terus ini Baling-baling nya Ini kaki-kakinya Tangannya ini Bisa dibuka Jadi ini bisa dilipat Jadi lebih simple Tidak makan tempat Ini bisa dibuka Keempat Tangannya ini Tuh seperti ini Ini tampilan dari depannya Ya nanti seperti apa Cara Terbangnya nanti Mungkin saya buat di Video berikutnya Semoga ini Awet dan Bisa bermanfaat Untuk pembuatan Video-video Video saya Selanjutnya Terus ini ada Tombol-tombol Ini fungsinya Yang ini Yang kiri Ini untuk Kalau ke depan itu Naik Terus yang Kalau ke belakangnya Ini turun Drone nya Kalau yang sebelah kanan ini Sebelah kanan ini Untuk Kalau ke depan Ya Drone nya akan Jalan ke depan Kalau ke belakang Ke belakang Kesamping kanan Ya drone nya Bergerak ke samping kanan Ke kiri ya Ke kiri Terus ini Kalau ke samping Ini dia akan Berputar Mau ke kanan Atau ke kiri Jadi yang kiri ini Untuk Putar Kalau ke kanan Dan ke kiri Ke depan nya naik Ke belakang nya Terus yang ini Juga sama Yang bawahnya Untuk ke kanan Ke kiri Ke belakang Dan ke depan Terus ini ada Tombol power nya Untuk nyalakan Terus ada Tombol Untuk video Dan foto Yang depan ini Ada flip Ini untuk Jungkir Jadi Bisa untuk Jungkir juga Terus Kalau ke kanan Ya pakai ini Ke kanan Atau ke kiri Pakai ini Ke depan Kalau ini Ditekan ke depan Ya akan Jungkir ke depan Atau flip ke depan Jadi flip nya Kalau Untuk flip ini Tekan tombol flip ini Ini flip ini Untuk yang satunya Ini untuk speed Speed ini Kecepatan Jadi ada Kecepatan Satu Dua Dan tiga Jadi Teman teman Kalau ingin Paling cepat Yang ketiga Nanti ada bunyi Klik 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 Gitu Kalau satu Kalau dua Bunyinya dua kali Untuk kecepatan Speed tiga Bunyinya Tiga kali Terus yang ini Ini untuk Balik Ke posisi Semula Untuk balik Ke posisi Semula Yang ini Terus untuk Tombol ini Stop ini Stop ini Yang stop ini Itu Untuk Menghentikan Saat darurat Jadi pada Posisi darurat Tapi jangan sampai Teman teman Tombol ini Stop ini Nanti kalau Misalkan di atas Langsung Teman teman Stop Nanti akan Bisa jatuh Ya Terus ini Untuk Line dan take off Line dan take off Yang ini Tombol ini Ya itu tadi Terus untuk Tampilan layarnya Nanti bisa Menggunakan HP Bisa Menggunakan Android Jadi ada Aplikasi khusus Untuk Drone ini Nanti Bisa Saya Tunjukkan Di video Selanjutnya Selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati ya itu tadi review tentang drone kamera isu Battleshock yang bisa terbang sekitar 20 menit saya belum coba ya semoga saja sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan dan semoga awet dan bermanfaat kalau nanti sudah sebiasa menggunakan drone kamera semoga nanti bisa beli yang lebih bagus lagi teman-teman doakan ya oke cukup sekian video dari saya sampai ketemu di video selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh